Kalau netizen itu kata-katanya kan pedes kan? Tiap big event, ketemu, dan itu pasti ada yang gak setuju bilang aku wanita murahan tuh ada, yang jelek-jelekin tuh ada Ya, didukung deh apa yang jadi passion mereka ya Instead of what you think is good for them, I think that's the turning point Best place, the gold medal goes to 344, Maria Imbakulatan, JV Hai, nama aku Maria, umur aku 41 tahun Aku seorang ibu rumah tangga dan fitness influencer Aku lahir di Bandung, aku memiliki master degree di music, piano performance Tapi at the same time, passion aku juga di sekitar kesehatan, olahraga Sejak kecil aku suka olahraga, papaku tuh seorang pelari Jadi tiap pagi tuh kalau weekend, jam 5 sebut udah harus bangun Terus kita harus lari, harus olahraga Dan dari situ jadi udah kebiasaan, tapi banyak kan cardio Dan waktu kuliah, aku pengen badannya lebih bagus lagi gitu Masuk gym, nyoba-nyoba alatnya Terus udah gitu punya temen yang juga sama-sama suka gym Jadi mulai belajar pelan-pelan Tapi tadinya itu gak ngerti sama nutrisi sama sekali Jadi nge-gym biar bisa makan enak Abis nge-gym udah aja mau makan chips Kayak indoni Kayak pokoknya hajar ya semuanya Kayak ngertinya udah dibakar di gym Mindsetnya dulu masih kayak gitu Awal-awal Terus jadi hobi aja, jadi suka Bahkan kalau gak nge-gym tuh aneh Dan memang yang paling konsisten ya pasti ada weightlifting ya At the same time aku suka yoga juga, wall climbing Tapi yang gak boleh lepas tuh nge-gym Karena buat aku nge-gym tuh ya bodybuilding tuh yang ngebentuk badan Pertama, wanita gak punya testosteron seperti cowok Untuk bangun otot tuh kan gak segampang itu ya buat wanita Tapi ya yang bikin gede-gede itu ya lemak sebenernya Gak gampang mau badan punya kayak bina raga So basically wanita Apalagi wanita ya, sebenernya perlu banget yang namanya otot Semakin bertambah usia Karena otot tuh yang penyangga skeletal tubuh kita, tengkorak kita itu disangganya oleh otot Makanya kenapa sering dengan penampah usia, otot tuh akan semakin menyusut Sakit ini, sakit itu akan saling bermunculan Nanti gak kuat jalan, sakit lutut, sakit pinggang Karena ya si otot tuh semakin menciut Dan aktivitas fisik biasa, jalan, jongkok, berdiri, apalagi berlari Itu jadinya gak senyaman waktu mungkin 20-30 tahun yang lalu Jadi ya jangan takut punya otot justru itu penting banget Supaya kualitas hidupmu jadi lebih bagus Mungkin dari 8 tahun yang lalu udah pengen Tapi waktu itu masih lampu merah dari suami Ikutan kontes-kontes gitu mau ngapain gitu kan Buat apa, gak ngerti gitu sebenernya buat apa Tapi setelah dipikir-pikir lagi Kita kan sebagai suami itu kan Tugasnya itu mencintai istri ya Love your wife Gue baru ngerti gitu Ternyata mencintai istri itu Ya mungkin dengan itu ya Mendukung dia dengan apa yang dia mau gitu Karena passion itu bukan hanya dipikiran Kalo misalnya dipikiran orang awam gitu kan Udah lah jadi istri mah udah cukup Asal dapur ngebul Anak-anak happy Bisa kita jalan-jalan ke luar negeri Segala cukup gitu Udah selesai gitu Tapi ya There's something beyond that for happiness gitu kan Which is passion gitu Karena ya di panggung kan Atlet-atlet bikini kan pakaiannya mungkin terlalu revealing ya Kalo suami aku concern sama pandangan dari keluarga dia Kalo netizen itu kata-katanya kan pedes kan Kalo misalnya ada influencer yang mencoba ngejulitin yang nge-stitch video Jadi gak ada kan I don't really care Yang lebih susah itu kalo keluarga Karena kan masuk dalam circle hidup aku kan Tiap big event ketemu Dan itu pasti ada yang gak setuju Bilang aku wanita murahan tuh ada Yang jelek-jelekin tuh ada Tapi aku pikir dulu Aku selalu nurutin kemauan mereka And then what did I get? Aku sedih, grow atau aku terpuruk Mereka juga don't care Sedangkan aku udah mau nginjak waktu itu Udah mau 40 tahun Masa mau gini terus gitu loh One day if I die when I'm dying Aku akan mikir, aku akan look back Aku belum ngerjain ini Yang aku pengen ini semua gak kekerjain Karena kata mereka gak boleh And I don't want that Jadi aku pikir Aku hidup bukan untuk nyenengin mereka I only live once And I wanna live to my fullest But then I keep going Dan suami aku juga ngedukung banget Udah sampe sini terusin terusin Ini kan di luar kontrol aku juga ya Gak akan bisa kita kontrol siapa yang bakal ikutan So just enjoy, have fun, do your best Aku dapet first di Master Category Dia belum pernah ikutan lomba Maksudnya di Indonesia aja belum pernah Udah gila gitu nekat gitu ke Spanyol gitu Lawannya bule-bule lagi kan Sedangkan di bule-bule di pikiran kita kan Wah youtuber ini ini Wah kayaknya badannya bagus-bagus Mereka secara genetik aja udah lebih superior gitu Terus apalagi nutrisinya juga di luar negeri itu beda Gak kayak di Indonesia gitu kan Eh tapi ternyata menang gitu Jadi ya Oh yaudah boleh bawa ke Amerika Ya didukung deh Apa yang jadi passion mereka ya Instead of what you think is good for them I think that's the turning point Iya karena ini khusus bikini Jadi kita udah programnya Udah di set program itu apa aja Workoutnya Khusus untuk ngebentuk badan Supaya Brady presentable di panggung bikini show Kalo isolinnya aku paling suka Karena dia pure isolate Aku gak mau yang concentrate Boy protein kan rasanya gak enak ya Udah aftertaste nya Dan makin kesini makin oke Dan aku paling suka Isoline yang rasa strawberry Walaupun gak di endorse aku konsumsi itu Yang aku rasain sih jadi gak bloating ya Soalnya kalo yang lain tuh Kebanyakan jadi bloating Atau kebanyakan masih ada campuran yang lainnya gitu Atau mungkin aja ada hidden ingredients Yang gak dimasukin ke daftarnya Tapi kerasa ke badan Karena badan aku lumayan sensitif Untuk ngerasain yang hal-hal seperti itu Kenapa aku masih tetep konsumsi Si isolin walaupun Misalnya gak di endorse Aku tetep skillingnya itu Untuk yang produk Indonesia Dan rasanya enak Yang di isolin so far cocok sih Kalo yang orang-orang sibuk Yang kerja sampe di luar Itu kan susah nyiapin makanan Sampe sore itu kan udah gak enak Kasih makanannya So ya Whey protein tentunya ngebantu banget Omnic calorie nya juga lebih rendah Dan tentunya cari bahannya yang clean juga Kalo udah dari awal terpercaya Company nya Apapun yang dikeluarin Ya berikutnya akan lebih mudah Percayalah kalo dari Evoline Bahannya udah clean Bisa dipercaya Jadi aku gak usah pusing Research-research Cari merek lain lagi gitu Dan rasanya juga enak Mulai dijadikan lifestyle aja Habits hari-hari Gak harus yang sempurna dulu Karena pasti sebenernya juga proses belajar Namanya belajar teknik segala macem Itu semua proses Nutrisi juga proses Tapi ya mulai At least dirutinkan dulu aja Dan dari situ Pelan-pelan akan improve Evoline That's my evolution